Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedang berada di lokasi istana panda yang ada di Indonesia tepatnya di daerah Cisarwa yaitu gunung yang paling tinggi yang sangat dingin di area ini selanah Allah pemirsa kita sebelumnya sangat terbayang-bayang bagaimana panda sebenarnya setiap apa ya kalau kita ingin lihat panda ini harus ke negeri Cina sebelumnya ternyata sekarang sudah ada di Indonesia yang sangat kita cintai Masya Allah inilah cara panda makan ya pemirsa makannya tentunya makannya enggak seperti kita ya kalau kita makan sati makan gorengan ini bantuan lain ya pemirsa bantuan ini makannya hanya batang-batang bambu ya walaupun batang bambu ternyata dipilih juga loh pemirsa ya tidak sembarangan kalau ada kulit yang kotor itu dibuang nih coba coba saksikan nih pemirsa ya nah ini kulit juga dibuang-buang nih kulitnya yang enggak apa ya yang merasa enggak enak itu dipilihin tuh hahaha suhara Allah yang yang dipilih nyaman nih matannya hahaha luar biasa ini panda yang orang bilang hanya mimpi kalaupun di Indonesia tadi hanya boneka-boneka yang kita dapetkan ternyata panda yang binatang yang sangat langka ternyata ada nih pemirsa ya kita bisa lihat langsung nih pemerintah kalau pemerintah ingin tahu bagaimana cara melihat pandai ini bisa kontak di chat video ini nanti kita akan berikan balasan caranya bagaimana arah masuknya dimana kalau pakai mobil bisa enggak kartusnya berapa nanti kita bisa jelaskan pemerintah di chat itu karena kalau ini saya jelaskan langsung disini tentunya komen-komen ini enggak akan cukup memang yang harus kita persiapkan di area ini sangat dingin cukup dingin sekali karena memang pandai ini harus di tempat yang sangat dingin tidak bisa di tempat-tempat yang anas tentunya jadi areanya memang dipilih area yang paling tinggi di wilayah ini salah satu contoh ya ini satu pandai nih pemerintah jadi sebenarnya pandai ini yang saya lihat dulunya kan cuma ada dua ya tapi sekarang ternyata sudah yang saya perhatikan sudah ada lima nih pemerintah ini adalah salah satu pandai yang dipisah sama yang satu pasang itu tapi ini ada yang posisi ada yang di luar kemudian ada juga panda yang masih kecil-kecil namanya panda merah ya ini kalau panda merah itu kita bisa berpelukan ya terutama anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini ya bisa berpelukan bisa potong bersama ya ya seperti kucing lah ya kucingnya ternyata panda merah juga itu sangat akrab dengan manusia nih pemerintah walaupun kita keluarkan kocak ya mungkin berapa ribu lah intinya begitu ya ini yang jelas kita bisa puas untuk memeluk panda nah ini batangnya yang segitu gede ya bagaimana saya ya sangat mudah nih dikunyah seperti kalau kita lagi makan apa ya rempayek ya ah suana Allah tidak pernah nih mulutnya kena goresan goresan apa ini goresan batang bambu baik selamat berujung pemerintah Assalamualaikum selamat menikmati